Oke, Alhamdulillah akhirnya saya jumpa Lebang kat sini, tuh dia tidur kat sini, habis dari mana Bang Lek? Baru-baru ke sana, kita bangun Itu tengok luka, Lebang lepas sendiri ya? Eh bagus Lepas sendiri Lepas sendiri? Oke, ini baru bangun tidur? Iya Alhamdulillah, ini kita nak bawa Lebang ke kontrol ke rumah sakit Kenapa garuk-garuk? Gak, baru-baru tutup Tuh, baju Lebang tu yang kemarin pertama, dia, apa ni, luka sampai sekarang, dia belum ganti Kenapa, kenapa tak ganti, dia bilang tak bisa mandi ya? Oh, tak bisa mandi Lukanya udah, tuh, udah, tuh udah kering, udah molek tuh Tuh, udah kering Tinggal, kita coba ajalah kontrol macam mana aja Nah, ni lukanya tadi kan, dah kering dah, dah ada perubahan Tuh kan, panjang ni Lukanya ni, bukan pendek Tapi kulitnya udah menyatu Kemarin kan tengah-engak gitu kan, sekarang udah nyatu Alhamdulillah, sebab udah dijahit kan Jadi, Lebang ini jangan terlalu lasak-lasak Sebab, lukanya itu masih belum kering kali Jadi, kalau lasak itu, nanti terbuka lagi jahitannya Lepas bahaya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, saya ke mana? Hari ini, saya dekat Jodoh Kenapa saya dekat sini? Saya nak bawa kontrol Lebang ke rumah sakit Dan sudah kita ketahui bersama bahawa Lebang kena Sama Harun Sekitar 3 inci Lebar panjangnya ni, yang luka besar Dan 3 inci lagi, sayatan Jadi, totalnya sekitar 6 inci Dan lebarnya tu, 1 inci Dalamnya, lukanya miring Seperti pohon pisang kita potong Habis tu tengangak Ya Allah Dan kenapa, banyak yang tanya Kenapa saya tak lapor polisi? Sebab Lebang ni ada yang support Dan saya tidak mungkin melangkahi orang itu Dan saya serahkanlah kepada yang support itu Terserah dia nak lapor polisi atau tidak Itu, ya, kembali ke dia lagi Dan saya hanya support pertolongan pertama saja Sebab kenapa? Sakit tu, tak ada yang mahu tolong Orang masa itu dah tengok Kata pengakuan si Bawaknya kemarin Udah tengok, udah lihat lukanya itu Tapi Satu tetes Betadin pun tak ada dikasih Di Elapin pun tak ada Jadi Lebang tu balik Sama kawan-kawannya balik lagi Tidur Dekat samping sini Tuh Tidur dekat situ Terdampar Dan Macam mana? Hewan terjepit Kita tolong Masak manusia sakit Kita tak tolong Jadi serba salah saya Ditolong salah Tak ditolong pun salah Saya tak mungkinlah melangkahi orang itu Dan Banyak kita tanya Yang Kenapa yang support tu Tak tolong Lebang? Nah itu saya tak tahu Saya tidak mahu Bawa-bawa itu Untuk kesembuhan dia aje Seperti itu aje Dan Saya nak cari Lebang kat mana Cuma saat ini Di daerah sini tak ada Itu biasa dia tidur tu disitu Nah Sini tak ada Dan macam gitu Dan terima kasih jugalah Support kawan-kawan semuanya kan Dan terima kasih juga semuanya lah Dan kita doa aje lah Untuk Lebang Untuk kesembuhan Lebang Okey lah Macam gitu aje lah Saya nak cari Lebang dulu Biasa dia kat sini Cuma sekarang tak ada Saya nak keliling dulu Biasalah Dia kan orangnya berkelana Jadi Keliling-keliling Okey lah Kita cari Lebang dulu Okey Alhamdulillah Akhirnya saya jumpa Lebang kat sini Tuh dia tidur kat sini Habis dari mana Bang Lek? Baru-baru Baru-baru Itu tengok luka Lebang lepas sendiri ya? Eh bagus Lepas sendiri Lepas sendiri Okey Alhamdulillah Lukanya dah kering Dan itu Itu siapa kok cewek? Mana? Ini Ini baru bangun tidur? Iya Alhamdulillah Ini kita nak bawa Lebang Kontrol ke rumah sakit Kenapa garuk-garuk? Tidak Baru-baru tidur Okey Ini baju tak ganti-ganti? Enggak lah Lepasnya bisa bandi Oh iya Okey Masih ngantuk? Enggak lah Enggak Okey Kita langsung ke rumah sakit Kita kontrol luka Lebang Tuh Baju Lebang tu Yang kemarin pertama Dia Apa ni? Luka sampai sekarang Dia belum Belum ganti Kenapa? Kenapa tak ganti? Dia bilang Tak bisa mandi ya? Oh tak bisa mandi Okey lah Kita cari baju Lebang Kita ganti baju dulu Ayo Kita beli disitu Jadi bagaimana kabar? Bang Le Baik Alhamdulillah Dah Lukanya udah Tuh Tuh Udah kering Udah molek tu Tuh Udah kering Tinggal Kita coba ajalah Kontrol macam mana aja Tuh Udah Tidak Macam kemarin lagi Alhamdulillah Kita cari baju Lebang dulu Kat sana Okey Alhamdulillah Setelah Kita tadi ganti baju Bang Le Dan kita sampai di rumah sakit Dan ini untuk Kontrol Bang Le Ke sini Bang Bang Le Alhamdulillah Itu lukanya pun dah kering Dan Kita nak kontrol Kedalam lah Lukanya itu Okey Cuma ini Kamera tak bisa masuk Kat dalam Kena Privasi rumah sakit Jadi kita sambil Sampai dekat sini saja Dan Bang Le Cuci tangan dulu Bang Le Baru kita masuk ke Ini Tekan dia kat ya Tekan Itu lukanya Perbannya Perbannya lepas sendiri Atau macam mana Lepas sendiri Alhamdulillah Bagus Kalau lepas sendiri itu Berarti tanda Lukanya dah kering Tapi kalau Tak mau lepas-lepas Berarti Perbannya itu Lengket Berarti basah Oke lah Basah Tapi balik Setelah Dari sini kemarin Tak ada Mandi Tak ada Kena air kan Tak ada Tapi kan tak Bukut Tidak usah mandi Iya memang Sebab dia tak boleh basah Tapi mandi sih boleh Basahin badan saja Cuman lukanya itu yang Cuman lukanya itu yang Buat cuci muka saja Cuman basah ramun Sangat Pala pening tak? Tidak Tidak Oke lah Kita langsung Aje lah masuk Kita kontrol dulu Kedalam sini Dan kita Tak Apalah Cuman ini kan Kamera tak boleh masuk Dan kita hanya Dekat sini saja Oke masuk aja Tak apa-apa Nanti biar saya yang Daftar Dan kita masih Nunggu Nunggu antrian Dulu dekat dalam ni Habis itu Baru kita Masuk Kedalam Untuk berobat Kena Luka lebang Udah Alhamdulillah Udah ada perubahan Udah mengering Bisa kita lihat tuh Di lehernya Di belakang Cuman saya Tidak bisa Mendekat Kesitu Lukanya udah kering Perbannya udah lepas sendiri Kalau perban udah lepas Berarti kan Lukanya udah Kering Udah ditandai-tandai Ya mudah-mudahan aja lah Sembuh ya kan Ini tadi kita Ganti baju Lebang dulu Coba bajunya Kemarin dari Pertama saya jumpa Sampai sekarang Sebab dia bilang Tak boleh Kemarin kan Dia bilang Jangan Mandi Jangan kena air Jadi Dia masih fokus Disitu Jadi dia pegang Kata-kata itu Dia tak mandilah Nanti saya Coba Saya suruh mandi Tuh perbannya Dah diganti Nanti baru Masih Nunggu Obat lagi Kita Lebang dah Ngantuk-ngantuk Lebang Ayo Udah Udah Ngantuk dia Lebang sini Lebang sini Ayo Ini udah selesai Dari rumah sakit Dan kita Nggak keluar Nah Inilah Jadi perbannya Udah di Apain lagi Udah dipasang lagi Mana Tadi ngantuk Tidur Ngantuk bang Rumah sakit Lebang Oke Oke Ayo Jadi Tadi dari rumah sakit Dokter Dokternya tanya Obat Obat Obatnya kenapa Minum sekaligus Semuanya Satu hari Tiga kali Minum Jadi minum Sekaligus Biar apa Jadi tadi Lebang itu Obat yang dikasih Dokter itu Jadi Kan itu kan Aturan Dua hari Eh dua kali Satu hari Tapi diminum Sekaligus Iya Biar apa Tercepat sembuh Jadi minum sekalian Iya Jadi Marah-marah Marah-marah Tak kera Iya lah Orang Tak lalek bang Tapi Obatnya memang Diminum kan Tidak Dibuang kan Tidak lah Nanti siapa tau Sengok nanti Tidak lah Tidak kan Tidak minum Oke Yaudah lah Itu udah datang tuh Nanti sejuk pula Oke lah Nanti kita ini Makasih lah Bang Oh iya Sama-sama lah Ini juga Iya Sama-sama Terima kasih juga Support kawan-kawan Alhamdulillah Ini Tadi kita barusan balik Dari Kemah sakit Terus Kan Perbannya Lebang itu kan Lepas sendiri tuh Lepas sendiri Tadi malam Alhamdulillah Lukanya udah kering Udah kering lah Udah tak ada Darah lagi Udah tak ada Nanah keluar juga Dan tinggal Penyembuhan aja lagi Tinggal pembulihan Lebang mudah-mudahan Topat lah Lebang Tosah balik Ke ini lagi Jadi tuh Tadi pas masuk Di ruangan UGD Jadi kan Doktor tuh Tanya Obatnya habis tak Obatnya Obatnya habis Aturan Aturan obatnya tuh Belum habis sekarang Aturan masih Bisa bertahan Sampai tiga hari lagi Kaget dokternya Eh kok bisa habis Iya Diminum semuanya Iya Dia minum sekaligus Tiga-tigunya Aduh Aturan Aturan obatnya masih ada Jadi Saya bang bilang tuh Minum Supaya cepat sembuh Jadi minum sekaligus Oke lah Habis ini nanti Baru saya Antar balik Lebang Ke ini Sama kawan-kawannya Di Abadi Jodoh Enak kali Lebang makan Jadi lapar Saya Makan lah Selamat hanya Sejauh Terima kasih Dambah Saya Sampai Tua Makan Tua Sampai Tua Tua southern ini ngantuk tak tahan lagi jadi lebang ni dia tak tahan dia suka ngantuk jadi tadi ya tadi tidur ngantuk kali jadi sejuk macam itulah kalau hidup normal kat rumah ada AC tidur sedap kan nah ini lukanya tadi kan dah kering dah dah ada perubahan tau kan panjang ni lukanya ni bukan pendek tapi kulitnya udah menyatu kemarin kan tengah ngak gitu kan sekarang udah nyatu dah alhamdulillah sebab udah dijahit kan jadi udah nyatu jadi eh bang ini jangan terlalu lasak-lasak sebab lukanya itu masih belum kering kali jadi kalau lasak itu nanti terbuka lagi jahitannya lepas bahaya lagi dah jahit lagi sekali lagi jangan jangan lasak-lasak kali ya ya sama-sama lah kita ngantuk eh oke ini namanya ni sawit ni disini ni terhadapkan sawit jadi inilah tempat namanya sawit dan ini barusan alhamdulillah tadi barusan balik dari rumah sakit dan alhamdulillah banyak perubahan dan dia udah kering dan ini saya balikkan lagi ke sini sebab lebang minta balik ke sini minta antar di sini oke lebang eh obatnya tadi lupa mana dia tadi dan itu obatnya ada aturan minum jangan sekalian minum sekaligus kayak kemarin 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 obatnya diminum sekaligus itu ada ada aturannya ya oke ini ngantuk terus ngantuk ngantuk nanti tidur jadi pelor kenyang molor molor macam ular lah oke lah lebang berupa lah ya lebang ya mudah-mudahan ini pelajaran nih untuk lebang nih teguran dari Allah untuk berubah tapi kalau tak berubah lagi mungkin kita tak tahu kan ke depan mungkin eh maaf cakap bukan untuk mendoakan mungkin lebih besar dari ini kan bisa jadinya adalah teguran dari Allah kan untuk menegur lebang untuk bisa bisa terbuka untuk berubah kan oke lah macam itulah jadi lukanya jangan kena air lagi ya lebang ya aman makasih juga sama-sama lah kita dekat sini kan kejadiannya kan dekat sini kejadian lebang tuh sekarang harun tuh udah kabur udah tak ada lagi ke sini oke lah macam gitu aja lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah tuh kejadiannya tuh di daerah sini nih lebang penus apa kejadian lebang sama harun nih disini biasa orang sebut eh itulah disinilah itu kemarin waktu kejadian itu lebang sama siapa disini sendiri oh lebang sendiri mau pulang okey lah itu aja lah mau pulang berkosa okey lah di daerah di daerah di daerah